Intro Halo Assalamualaikum teman-teman semua Perkenalkan nama aku Narissa Putri dari kelas 5B Di video aku kali ini Aku akan Bakalan menceritakan Tentang al-kisah sebuah Tentang perjalanan Nabi Yusuf alaih salat Langsung kita simak ceritanya ya Nabi Yusuf alaih salam Adalah putra dari Nabi Yusuf alaih salam dan Rahil Nabi Yusuf alaih salam Berbeda dengan saudara-saudaranya yang lain Karena memiliki wajah yang Sangat tampan dan Tubuh yang sangat bagus Di antara 12 Anak Nabi Yusuf alaih salam Hanyalah Nabi Yusuf alaih salam Dan punya milik yang paling dicintai Hal ini menimbulkan rasa iri Hati saudara-saudara Nabi Yusuf alaih salam Pada suatu malam Nabi Yusuf alaih salam Berwimpin Dia melihat 11 bintang Bulan Dan matahari Bersujud kepadanya Keesokan harinya Nabi Yusuf alaih salam Berserita Kepada ayahnya Nabi Yaakub alaih salam Dan Nabi Yaakub alaih salam pun Menjelaskan Arti cerita Arti mimpi yang dialami Nabi Yusuf alaih salam 11 bintang itu adalah Saudaramu Matahari itu adalah Ayahmu Dan bulan itu adalah Ibumu Semua akan menghormatimu Kelak 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 akan menjadi orang Yang besar Maka Janganlah kau ceritakan Hal ini Kepada saudaramu Kelak saudaramu Akan Mencelakakanmu Ucap Nabi Yaakub alaih salam Tanpa Sepengetahuan Nabi Yusuf alaih salam Dan Nabi Yaakub alaih salam Salah satu seorang Saudara Nabi Yusuf alaih salam Mendengar Pembicaraan Ayahnya tersebut Hal ini Menimbulkan Rasa yang Sangat Rasam Membenci Pada Nabi Yusuf alaih salam Dan Ingin mencelakannya Pada suatu hari Nabi Yusuf alaih salam Diajak oleh Saudara-saudaranya Atau berguru binatang Pertama-tama Pertama-tama Saudara Nabi Yusuf alaih salam Dan aja tertarik Dan mengangkat Nabi Yusuf alaih salam Menjadi Menteri Ekonomi Pada saat itu Palestina Mengalami Masa Penceklik Dan Negeri Palestina pun Mendengar Bahwa di Mesir Banyak Persediaan makanan Dan Persediaan makanan Emas bisa ditukar Menjadi Penyediaan makanan Jadi Anak-anak Nabi Yusuf alaih salam Pergi ke Mesir Dan membawa Sekantong emasnya Untuk ditukar Untuk ditukar Menjadi Bahan-bahan Lalu Sampai-nya di Mesir Mereka tidak mengetahui Bahwa Menteri Ekonominya Itu adalah Nabi Yusuf alaih salam Saudaranya sendiri Lalu Nabi Yusuf alaih salam Mengetahui bahwa Dia adalah Saudara-saudara Tapi Kurah-kurah Tidak mengenalinya Akhirnya Mereka Diahormati Oleh Nabi Yusuf alaih salam Dan disambut Dengan penuh Syariah Setibanya Lalu Nabi Yusuf alaih salam Berbicara Kepada saudara-saudara Yata Seperti Bawalah Bunyami Bawalah Saudara-saudara Seayah Maksudnya Bunyami Mereka kaget Bahwa Dari mana dia tahu Kalau misalnya Mereka mempunyai Saudara-saudara Seayah Lalu Mereka pergi Ke penyestinah Lagi Dan membuka kantong Yang diberikan Nabi Yusuf alaih salam Dan disitu Ada sekantong emas Yang ingin ditukarnya Untuk Memenuhi Kebuatan hidupnya Yaitu Makanan Sungguh aneh Ucap Nabi Yusuf alaih salam Lalu Mereka menceritakan Dan Membawa Menceritakan Tentang Menteri Ekonomi Tersebut Mereka menceritakan Bahwa Mereka akan Membawa Nabi Bunyamin Karena disuruh Oleh Menteri Ekonomi Tersebut Semula-mula Nabi Yusuf alaih salam Tidak mengizinkan Anaknya Bunyamin Pergi Bersama Saudara-saudara Karena trauma Zulaiha Lalu Zulaiha Mengundang Mengundang Tangutamunya Mengundang Tetangga-tetangganya Untuk pergi Ke kerajaan Dan Memanggil Yusuf Tetapi Tetangga-tetangga itu Diberi Pisau Untuk mengupas Buahnya Dan tiba-tiba Nabi Yusuf alaih salam Berjalan Di luar rumahnya Mereka Kaget Karena Melihat Ketampanan Nabi Yusuf alaih salam Sehingga Bukan buah Yang dikupasnya Tetapi Kulit tangannya Yang dikupas Mereka Sangat mempernah Kulit tangannya Yang terkupasi Lalu mereka Pergi ke rumahnya Masing-masing Tetapi Hal itu Belum Kelar Tetangganya Tetangganya Masih Memperguncinkan Zulaih Lalu Dengan terpaksa Jisuf Memenjarakan Nabi Yusuf alaih salam Hal ini Dilakukan oleh Terpaksaan Supaya Memenai Zulaih Lalu Nabi Yusuf alaih salam Pun Dipenjara Di dalam penjara Terdapat Dua Pemuda Yang bernama Nabuh Dan Malhat Nabi Yusuf alaih salam Pun Bercerita Tentang Dan mengajak Umat-umatnya Nabuh dan malhat Itu Beribadah Pada Allah Dan bertobat Akhirnya Nabuh dan malhat Pun Mengikuti Ajaran Nabi Yusuf alaih salam Tapi Pada suatu malam Nabuh dan malhat Bermimpi Nabuh bermimpi Dia Memeras anggur Untuk dibuat komar Dan Mimpi dari malhat Adalah Meletakkan Makanan di atas Kue Meletakkan Makanan di atas Kepalanya Dan dimakan oleh Burung gagah Lalu Keesokan harinya Nabuh dan malhat Bercerita Pada Nabi Yusuf alaih salam Dan Nabi Yusuf alaih salam Bisa menaksirkan Mimpi tersebut Bergembira Bergembira Nabuh Kau tidak 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 Yusuf Kasihakanlah ini Jangan sampai Satu orang pun Tahu dengan Permasalahan ini Ucap kipir Kepada Nabi Yusuf alaih salam Lalu Kau Zulaiha Bertobatlah Kepada Tuhan Mimpilah Ampunan Kepada dia Ucap Kipir Kepada Zulaiha Namun Namun Tetangga Kanan dan kiri Mengetahui Perbuatan Nabi Yusuf alaih salam Dan Zulaiha Zulaiha pun Eh Tetangga pun Memperguncinkan Zulaiha Lalu Zulaiha Mengundang Mengundang Tangutangunya Mengundang Tetangga-tetangganya Untuk pergi Ke kerajaan Dan Memanggil Yusuf Tetapi Tetangga-tetangga itu Diberi Pisal Untuk mengupas buahnya Dan tiba-tiba Nabi Yusuf alaih salam Berjalan Di luar rumahnya Mereka Kaget Karena Melihat ketampanan Nabi Yusuf alaih salam Sehingga Bukan buah yang Dikupasnya Tetapi Kulit tangannya Yang dikupas Mereka Sangat mempernah Kulit tangannya Yang terpukasi Lalu mereka Pergi ke rumahnya Masing-masing Tetapi Hal itu Belum Kelar Tetangganya Tetangganya Masih Memperguncingkan Zulaiha Lalu Dengan terpaksa Dikupir Memenjarakan Nabi Yusuf alaih salam Hal ini Dilakukan oleh Terpaksaan Supaya Nama baik Zulaiha Lalu Nabi Yusuf alaih salam Pun Di penjara Di dalam penjara Terdapat Dua Pemuda Yang bernama Nabuh Dan Malhad Nabi Yusuf alaih salam Pun Bercerita Tentang Dan mengajak Umat-umatnya Nabuh Dan malhad Itu Beribadah Pada Allah Dan bertongkat Akhirnya Nabuh dan Malhad Pun Menikuti Ajaran Nabi Yusuf alaih salam Tapi Pada suatu malam Nabuh dan Malhad Bermimpi Nabuh Bermimpi Dia Yang Melihat Zulaiha Yang lain Dengan biasanya Begitu Mencongok Dan merangsang Zulaiha Berkata Marilah Seluruh Jiwa Dan Raga Kukus Terahkan Kepatamu Tetapi Keimanan Dan ketakwaan Nabi Yusuf alaih salam Sangat kuat Dan Dan dalam hatinya Ya Allah Sampai berlindung Kepat Engkau Dari perbuatan Masjid ini Bagaimana Cara Aku melakukan Semua ini Sedangkan Suamimu Melakukan Aku dengan baik Ucap Nabi Yusuf alaih salam Tetapi Pikiran Zulaiha Tergodoh oleh Iblis Dan Zulaiha Langsung Memeluk Nabi Yusuf alaih salam Yusuf Zulaiha Zulaiha Lalu Nabi Yusuf alaih salam Berkata Tidak ada Satupun Orang Yang melihat kita Tetapi Allah Yang melihat kita Sambil melepaskan Pelukan Zulaiha Lalu Yusuf Nabi Yusuf alaih salam Berusaha Untuk Mengindahkan diri Kepada Zulaiha Dan keluar Dari kamarnya Tetapi Zulaiha Memegang Baju Yusuf Nabi Yusuf alaih salam Dari belakang Sehingga Sobe Lalu Saat itulah Kitsir kundak Lalu Zulaiha Menfitnah Nabi Yusuf alaih salam Suamiku Yusuf telah Memaksaku berbuat Untuk melakukan perbuatan muslim Ucap Zulaiha Lalu Yusuf berkata Tidak Dialah yang Memaksaku berbuat keji itu Lalu Kitsir Pun membuktikannya Ketika Baju Nabi Yusuf Robik dari depan Berarti Yusuf Lah Yang Memaksa Zulaiha Untuk berbuat muslim Tetapi Kalau Robik dari belakang Zulaiha Lah Yang Memaksa Nabi Yusuf alaih salam Berbuat muslim Lalu Kitsir Pun melihat Nabi Baju Nabi Yusuf alaih salam Robik dari belakang Lalu Terbuktiklah Zulaiha Yang Bersama Yusuf Kasihakanlah Ini Jangan Sampai Satu orang pun Tahu Dengan Permasalahan Ini Ucap Kitsir Kepada Nabi Yusuf alaih salam Lalu Hal ini Menimbulkan Rasa Yang Sangat Asam Membenci Pada Nabi Yusuf alaih salam Dan Ingin Mencelakannya Pada Suatu hari Nabi Yusuf alaih salam Diajak oleh Saudara-saudaranya Untuk berguru binatang Pertama-tama Saudara Nabi Yusuf alaih salam Meminta izin Kepada Nabi Yakob alaih salam Semula-mula Nabi Yakob alaih salam Tidak mengisinkan Nabi Yusuf alaih salam Untuk pergi bersama Saudara-saudaranya Tetapi Karena kesanggupannya Untuk menjaga Nabi Yusuf alaih salam Akhirnya Ayah Dari Nabi Yusuf alaih salam Dan saudara-saudaranya Yaitu Nabi Yakob alaih salam Mengisinkan Nabi Yusuf alaih salam Untuk pergi bersama Saudara-saudaranya Setelah Setelah Berburu binatang Tiba-tiba Saudara Nabi Yusuf alaih salam Menangkap Nabi Yusuf alaih salam Hei Kalian mau apakan aku ini Ucap Nabi Yusuf alaih salam Diam Bentak Saudara Nabi Yusuf alaih salam Mereka Tidak memburu Nabi Yusuf alaih salam Tetapi Salah satu Seorang Saudaranya Mengusulkan Kenapa Nabi Yusuf alaih salam Dibawa ke semua saja Kan Pasti Disana Banyak kofilah Dan Pasti Nabi Yusuf alaih salam Dijual Lalu Tetapi Sebelum Membawa Nabi Yusuf alaih salam Ke dalam sumur Mereka 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 Ketakut Ketahuan Oleh Nabi Yusuf alaih salam Karena Sudah Mengincirkan Nabi Yusuf alaih salam Ke dalam hidupnya Mereka Terpaksa Membuka Baju Gamis Nabi Yusuf alaih salam Dan Meletakkan Darah Darah Hewan buruannya Di Baju gamis Nabi Yusuf alaih salam Nabi Yusuf alaih salam Pun dilemparkan Ke dalam sumur Seusah Dilemparkan Ke dalam sumur Saudara-saudara Nabi Yusuf alaih salam Mungkin Tiba di rumahnya Hei Dimanakah Saudara Kalian Yang bernama Yusuf Ucap Nabi Yusuf alaih salam Ingin Sekali Bahwa Bin Yamin Tinggal disitu Di Isyap Lalu Dabi Yusuf alaih salam Meletakkan Piala Emas Kifir Ke dalam Kantong Bunyanya Dan pada saat itulah Aja mengetahui Bahwa Piala Piala Emas Nabi Dan memeriksa Satu persatu Saudara Nabi Yusuf alaih salam Dan Piala Ia ditemukan di kantong Bunyanya Lalu mereka menangkap Bunyanya Dan Menghadap dengan Menteri Ekonomi Yusuf Nabi Yusuf alaih salam Bunyamin Bunyamin Menangis tersiap Karena Hadiran Nabi Yusuf alaih salam Dan menceritakan Ayahnya Yang menderita Karena Nabi Yusuf alaih salam Lalu Yahudzah Tidak ingin Bunyamin Dipenjara Karena sudah Bersumpah Atas nama Allah Dan malu kepada Ayah Lalu Mereka pulang Kemes Ke Palestina Dengan asas Dan menceritakan Perjadian Tersebut Ayahnya Pula semakin Sedih Dan sehingga Membuat Matanya buta Lalu Mereka Pergi Ke Mesir Lagi Untuk menemukan Menteri Ekonomi Lalu Menteri Ekonomi Tersebut Bilang Mas ingat Mereka kalian Kepada Busi Saudara kalian Yang kalian Buang di sumit Tanpa gelas kasih Ucap Nabi Yusuf alaih salam Mereka Paget Dan terheran Dari mana Dari mana Dia tahu Kalau Saudara-saudaranya Membuangan Nabi Yusuf alaih salam Lalu Lalu Mereka Salam Menatakan Dan Barengan Bicara Kalau Yusuf Ya Ucap Saudaranya Ya Benerlah Aku Yusuf Allah Tidak Berapa lama Nabi Yusuf Alaih salam Di dalam sumur Terdapat Kofilah Yang ingin Tidak mengambil air Di sana Saat mengambil air Mereka melihat Nabi Yusuf alaih salam Dan mereka Kaget Lalu Mereka Membawanya Nabi Yusuf Alaih salam Dan menjualnya Di Mesir Nabi Yusuf Alaih salam Dibeli Oleh Menteri Kerajaan Mesir Yang bernama Kipfir 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 Membeli Nabi Yusuf Alaih salam Untuk Tujuannya Adalah Untuk Mengangkat Nabi Yusuf Alaih salam Sebagai Anaknya Karena Kipfir Dan Sulaiha Istrinya Beli Mempunyai Anak Sesampainya Dikerajakan Kipfir Memperkenalkan Nabi Yusuf Alaih salam Kepada Sulaiha Siapakah Ini Kipfir Dia Adalah Anak Angkat Kita Ucap Kipfir Setelah Beberapa Lama Nabi Yusuf Alaih salam Pun Tumbuh Menjadi Pemuda Yang Tampan Dan Dewasa Nabi Yusuf Alaih salam Berwajah yang sangat tampan Sehingga Zulaiha Terkoda Dengan Ketampanan Nabi Yusuf Alaih salam Zulaiha Terkoda Dengan Ketampanan Nabi Yusuf Alaih salam Itu Bukan Sebagai Anaknya Tetapi Sebagai Wanita Dengan Orang Rapi Dan Pakaian Terbaik Untuk Pertemu Dengan Yusuf Bahwa Farhum Tersebar Di seluruh Kujungnya Dan Ia Memasuki Kamar Yusuf Yusuf Berdebat Kencang Melihat Zulaiha Yang lain Dengan Biasanya Begitu Mencongok Dan Merangsang Zulaiha Berkata Marilah Yusuf Seluruh Jiwa Dan Raga Kuku Serahkan Kepadamu Tetapi Keimanan Dan Ketakwaan Yusuf Al-Islam Sangat Kuat Dan Dalam Artinya Ya Allah Hamza Lalu Mereka Pulang Ke Palestina Dengan Asa Sedut Dan Menceritakan Perjadian Tersebut Ayahnya Pula Semakin Sedih Dan Sehingga Membuat Matanya Buta Lalu Mereka Pergi Ke Mesir Lagi Untuk Menamui Menteri Ekonomi Lalu Menteri Ekonomi Tersebut Bilang Masih Ingatkah Kalian Kepada Bisi Saudara Kalian Yang Kalian Buat Disumit Tanpa Gelas Kasih Ucap Nabi Yusuf Al-Islam Mereka Paget Dan Terheran Dari Mana Dari Dari Tau Kalau Saudara-saudaranya Membuang Yusuf Al-Islam Sumpah Kalau Mereka Sali Menatap Menatap Dan Barengan Bicara Kau Yusuf Ya Ucap Saudaranya Ya Benerlah Aku Yusuf Allah Telah Membari Aku Rahmat Sehingga Aku Bisa Gini Lalu Mereka Takut Bahwa Nabi Yusuf Al-Islam Akan Balas Dendam Kepada Saudara-saudaranya Tersebut Tetapi Nabi Yusuf Al-Islam Itu Bukan Dendam Mereka Nabi Yusuf Al-Islam Pun Memberikan Baju Gamis Kepada Saudara-saudara Tersebut Dan Mengatakan Berilah Kepada Ayahmu Baju Gamis Ini Lalu Letakkanlah Di matanya Insya Allah Ayahmu Akan Sembuh Ucap Nabi Yusuf Al-Islam Lalu Mereka Pun Pergi Ke Palestina Dan Mengusapkan Baju Gamis Nabi Yusuf Al-Islam Kematanya Sehingga Buta Dari Ayahnya Pun Sembuh Lalu Mereka Menceritakan Bahwa Nabi Yusuf Al-Islam Adalah Menteri Kerajaan Tersebut Lalu Mereka Pergi Kemesir Lagi Dan Bertemu Nabi Yusuf Al-Islam Akhirnya Keluarga Yang Utuh Yang Nabi Yusuf Al-Islam Inginkan Terujuk Sekian Cerita Tata Nabi Yusuf Al-Islam Dan Mujizat Nabi Yusuf Al-Islam Adalah Bisa Menasbirkan Mimpi Sekian Tegit 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 Assalamualaikum Wb Bye Bye Sayang Sayang Sekali Karena Engkau Sudah Meracuni Raja Dan Terbukti Bahwa Engkau Sudah Meracuni Raja Mayat Kau Akan Dimakan Oleh Burung Gagat Dari Kepalanya Lalu Ternyata Pembikin Omongan Yusuf Itu Benar Nabu Keluar Dari Penjara Dan Sedangkan Malhat Disiksa Tetapi Sebelum Nabu Keluar Dari Penjara Nabi Yusuf Al-Islam Menitipkan Pesan Kepada Nabu Nabu Bilanglah Kepada Raja Aku Tak Bersalah Dan Keluarkanlah Aku Dari Penjara Ini Ucap Nabi Yusuf Al-Islam Baiklah Yusuf Aku Akan Bilang Kepada Raja Lalu Raja Pun Bermimpi Raja Melihat Tujuh Lembu Kurus Memakan Tujuh Lembu Kemuk Dan Melihat Titangkai Gandum Jijau Dan Juga Setangkai Gandum Kering Lalu Raja Mengundang Peramal Peramal Untuk Menaksikan Mimpi Tersebut Tapi Tidak Ada Satupun Peramal Yang Tahu Apa Mimpi Tersebut Pada Saat Itulah Nabu Datang Dan Menceritakan Bahwa Yusuf Yang Menaksikan Mimpi Tersebut Akhirnya Nabu Bertemu Yusuf Kalaisalam Nabi Yusuf Kalaisalam Apakah Mimpi tersebut Yusuf Ucap 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 Nabu Ucap Nabu Mesir akan Mengalami Masa subuh Selama Tujuh Tahun Dan Mengalami Masa Penciplik Selama Tujuh Tahun Maka Hasil Panen Selama Tujuh Tahun Harus Isinkan Baik-baik Jangan Diambur-hamburkan Ucap Nabi Yusuf Kalaisalam Lalu Nabu Menemui Raja Kipri Lalu Menceritakan Arti Mimpi Tersebut Kepada Raja Kipri Lalu Saat itulah Pesan Nabi Yusuf Disampaikan Oleh Nabu Supaya Nabi Yusuf Tidak Dipenjara Lagi Akhirnya